Bisa gajian 2 juta setiap hari dan ini caranya gampang banget Cuman ini bukan sebuah cara yang instan Tapi ya layak untuk kalian coba barangkali rezeki kalian ada disini Yo langsung aja kita akan bahas karena ini seru banget sih buat kita bahas bareng-bareng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gimana sih caranya untuk bisa dapat uang Dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang Kerja dari rumah aja dan bisa kalian jadikan sebagai kerja sampingan online Atau dengan modal HP doang Oke, jadi kita akan bahas terkait TikTok Affiliate Ya kita sudah pasti banyak tau lah ya Mungkin buat teman-teman yang belum tau apa itu TikTok Affiliate TikTok Affiliate ya semacam kayak monetize atau mungkin cara nyari uang Dengan bikin video promosi atau mungkin dengan bikin video review Yang mana kalau ada orang yang beli di video kita Maka kita akan dapat komisinya Tanpa kita harus pusing packing Tanpa kita harus pusing mikirin soal stok dan lain sebagainya Ya nggak pakai modal harus stok barang banyak Nggak cukup satu barang aja ini bisa kalian manfaatkan semaksimal mungkin Oke, langsung aja kita akan mulai ya teman-teman ya Saya akan record screen layar HP saya dulu Oke, ini adalah akun saya ya teman-teman Dan teman-teman bisa lihat Ini di jam setengah 11 pagi Ini saya sudah dapat omset 16,9 dan komisi saya udah 1,6 juta Pagi-pagi sudah dapat duit 1,6 juta Itu adalah sesuatu yang luar biasa buat saya Dan satu hal lagi juga teman-teman Ini kemarin ya Kemarin itu saya alhamdulillah dapat 6 juta satu hari Ini luar biasa banget juga ya Dan semoga teman-teman semua yang menonton video ini Bisa segera disegerakan Bisa dapat penghasilan jutaan setiap hari juga Amin amin Dan satu hal lagi ya teman-teman yang akan kita bahas hari ini Ini ada sesuatu yang cukup menarik nih Nah disini tuh kemarin saya nemu sebuah akun ya Nah akun ini tuh keren banget Dan ini saya jadikan pembahasan di grup VIP saya Oh iya Buat yang belum tahu ya Kemarin tuh saya ada bikin grup VIP ya teman-teman Disini tuh saya membahas banyak hal Ih jadi kelihatin deh channel-channel saya yang lain yang saya bocorin di grup ini Oke jadi gak apa-apa Jadi disini tuh saya bikin ya teman-teman ya Jadi kayak gini nih Kayak misalnya sharing-sharing ya Ada sebuah akun yang menarik Nah di grup ini tuh saya bahas semua riset saya Terus kemudian apa yang saya pengen lakukan Strategi pemilihan produk saya dan lain sebagainya Saya share di grup VIP ini Cuman ini gak semua orang saya masukin di grup tersebut ya Karena memang ya grupnya itu grup bebayar 100 ribu aja satu kali seumur hidup bayarnya Dan ya itu bukan kelas By the way itu bukan kelas Cuman sharing-sharing aja Jadi saya kasih bocoran-bocoran analisa saya Terus kemudian data-data produk dan penjualan saya Saya kasih semuanya disitu Dan bahkan mungkin tips-tips marketing dan lain sebagainya Saya juga kasih di grup yang channel telegram tadi Nah buat teman-teman yang pengen join boleh ya silahkan ya Teman-teman bisa mampir ke akun Instagram saya Nah disini tuh ada link.id Hendra Setio ya Tinggal di klik aja disini Lalu teman-teman tinggal peli aja Traktir Hendra dan gabung di grup rahasia VIP Affiliate Udah ikutin aja Tapi jangan sampai salah ya buat masukin emailnya Karena ini nanti link untuk joinnya nanti akan ada dikirim ke email kalian Di pembayaran sukses Cek di paling bawah ada linknya Oke gitu ya teman-teman ya Cuman ini gak wajib juga untuk kalian ikut Tapi kalau kalian pengen dapet informasi up to date terkait TikTok Affiliate Boleh silahkan join di grup VIP tersebut Dan ada grup diskusinya juga ya teman-teman Cuman saya gak janji untuk terus aktif di grup ini Disini ada saya gabung-gabungan juga Ada TikTok Affiliate, ada Youtube, Shopee Affiliate Jadi berdasarkan kategori dan topik-topik masing-masing Oke lanjut Ada apa dengan akun Mike T. Punkis ini? Nah akun ini kemarin peringkat 25 di saat saya peringkat 20 Nah di saat saya peringkat 20 itu saya sudah dapat komisi sekitar 40 jutaan Eh sorry, GMV atau omset 40 jutaan dan komisi sekitar 4 jutaan Nah dia peringkat 25 Artinya gak bakal jauh-jauh beda nih dengan saya nih Dia sudah bisa tembus sehari itu 3 jutaan Nih simpelnya akunnya itu sederhana banget ya Sederhana banget Cuman case tanpa menampilkan wajah dan jarang banget ngomong juga Keren banget, simpel banget, bikinnya gampang banget Nah yuk, ini sudah saya bedah semua ya sebenarnya di channel Telegram ini Buat teman-teman yang sudah jadi anggota ini Mungkin sudah tahu apa yang akan saya bahas kali ini Cuman ya ini buat teman-teman yang belum join Saya akan bahas juga ya Di sini ya mungkin gak sedetil yang ada di Telegram Tapi oke lah Gak masalah seenggaknya teman-teman ada gambaran Nah mungkin di antara kalian akan mikir Wah bang itu mah modalnya gede banget Masa kita harus beli iPhone dulu Buat bisa casing-casing kayak gini Eh gak juga Karena sekarang itu ada yang namanya iPhone dummy Yang secara fisik itu HP gak bisa dinyalakan Harganya 100 ribuan aja Dan saya juga beli Ya, saya juga beli Karena saya juga rencana pengen Bikin video-video promosi terkait masalah casing HP seperti ini Nih, harganya murah banget ya teman-teman Kita akan coba masuk ke Shopee ya teman-teman ya Di sini ada iPhone 15 Pro Max dummy Nah ini banyak nih Ada yang harganya Rp178 Ada yang Rp145 gitu ya teman-teman ya Nah ada yang Rp150an Nah kayak gini nih Ini adalah iPhone ya bukan palsu ya Ya dummy aja buat mainan, buat pajangan gitu loh Tujuannya buat apa sih? Ini biasanya untuk orang-orang yang memang jualan casing Nah kan karena memang kita jualan casing Jadi modalnya ya hanya beli iPhone dummy aja Toh kita kan gak perlu nyalain HP untuk nge-review case-nya Yang penting gimana sih tampilannya Kalau ada dipakai di sebuah HP iPhone Ya kayak gitu Ya, itu yang saya lakukan Dan saya juga lagi order di sini Saya gak bisa tunjukkan nanti kelihatan alamat saya Jadi ya saya lagi order ini memang Dan barangnya lagi OTW ya Nah karena memang saya pakenya nih Saya juga pake iPhone 15 Pro Max juga Tapi kenapa saya masih mau beli dummy-nya Karena itu tadi Kalau ini HP kita copot-copot-copot-copot Ya mungkin gak lecet sih Enggak Tapi takutnya kan sering kan kita copot case Dan case-nya itu susah Pake tenaga banget Eh HP-nya kelempar Jatuh kan ya resiko Mending pake dummy aja Jadi kita lebih tenang Mau copot-copot itu gak kepikiran gitu teman-teman Nah itu ya salah satunya ya Dan mungkin kita akan mampir aja ya Ke akun tadi ini Ke akun Mike Tipun Case ini Kita akan bahas lebih detil lagi Lebih spesifik lagi terkait akun ini Oke Ini adalah akun beliau ya teman-teman ya Di sini udah 60.000 follower Dan apa sih yang menyebabkan akun ini bisa naik Teman-teman di sini juga harus lihat ya Modalnya itu murah-murah Ada casing 10.000-an kayak gini Terus kemudian Di sini FYP lagi videonya Komisinya berapa kita lihat Komisinya di sini 15% Lumayan loh Komisi 15% itu jarang loh teman-teman ya Nah di sini ada juga pilihan banyak nih Case kayak gini harganya 16.000 Ya ini mah nothing tulus ya Ibarat kata kalau kalian punya modal 100.000 Katakanlah kalian bisa beli banyak case ya Cari aja case yang lagi laku gitu ya Nah di sini Teman-teman cekin aja case-case yang ada di sini nih Kita akan cek satu persatu ya Kalian cari Sedang trending di casing atau pelindung HP Di sini ada nih yang lagi trending itu apa Ini ada juga nih casing 14.000 lagi trending Nah bang barang murah kayak gitu emang bagus ya barangnya Nih Teman-teman justru kalau kayak gini Jangan langsung mikir yang bagus dulu Di TikTok itu target marketnya dan target pasarnya berbeda Gak sesuai seperti yang kalian pikirkan Banyak orang-orang itu yang sudah tahu kualitasnya gak bakal bagus-bagus amat Tapi mereka carinya yang murah Case ini mainnya adalah target audiensnya adalah bukan di orang yang pengen ngelindungin HP aja Tapi di orang-orang yang hobi maksudnya Maksud saya adalah orang-orang yang memang suka hobi Dan orang-orang yang memang pengen koleksi casing-casing aja Mungkin buat beberapa diantara kalian mikir Wah saya aja casing satu gak ganti-ganti Gak rusak-rusak Nah tapi buat orang lain itu ada yang mungkin tiap hari pengen ganti case Dan saya juga punya kenalan orang-orang yang memang case-nya itu sampai banyak banget Dan ya kadang banyak juga yang gak dia pakai Ya ganti-gantiannya ya itu-itu aja Cuman ya memang itu adalah orang-orang yang suka mungkin tampilan estetik Tampilan lucu terutama untuk cewek-cewek ya Ini memang target utamanya kalau kayak gini udah pasti cewek-cewek Dan dengan harga yang murah-murah kayak gini Ini tentu saja ya lebih gampang orang untuk beli Orang beli itu gak mikir-mikir teman-teman Daripada beli yang 100 ribu Wah 100 ribu nih gimana nih barengnya bagus gak Kalau cuma 10 ribu 15 ribu pasti dibeli sama dia Kalau memang dia kepengen dan suka dengan desainnya Nah urusan belakangan desainnya itu jelek atau enggak Teman-teman bisa dapatkan juga ya insight-insight disini Contoh kayak gini ya ada case kayak gini Ini loh yang beli 10 ribu Yang ngasih bintang udah ratenya 4,9 Dari 4.400 guys 4.400 yang nge-review itu ngasih bintang 4,9 bintangnya rata-rata Artinya apa? Artinya ya case ini diakui bagus Gitu loh ya Jadi kita ngelihatnya parameternya dari situ aja Barang bagus atau tidak parameternya dari situ Nah ini mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian Yang mungkin punya modal pas-pasan atau mungkin terbatas Bisa pakai kayak gini Nah HP iPhone-nya bisa beli HP iPhone yang dummy Ya ini terserah ini memang butuh modal ya Tapi ya kalau kalian yang punya modal Kenapa enggak? Tapi buat yang mungkin belum punya modal Untuk dapat uang dari TikTok Apakah sesulit itu? Apakah harus punya modal yang mahal-mahal? Enggak Pakai tisu pun juga bisa Pakai kipas-kipas angin yang barang-barang Yang memang kalian pakai sendiri juga bisa Contoh punya tongsis kayak gini Ini juga kalau kalian mau pakai sendiri Buat konten dan kalian juga bisa promosiin Dan kalian jualin Ya jadi seperti itu teman-teman Dan enaknya lagi di TikTok itu Juga ada fitur yang namanya request sample Dimana kalau kita klik kayak gini Kita bisa lihat nih Sample gratis Nah kalian tinggal klik aja Dapatkan sample gratis disini Pilih yang untuk iPhone yang mana disini Nah ini kebetulan enggak ada 15 Pro Max ya Tinggal warna gini Tinggal minta sample gratis Memang tidak pasti disetujui Tapi ya enggak usah gengsi juga Kalau kalian ditolak Saya aja dengan follower sebesar ini juga di TikTok Itu masih banyak kok Masih sering kok ditolak Pas ngajuin sample Apalagi teman-teman yang masih pemula Nah tapi ya enggak usah gengsi Enggak usah malu Dan enggak usah berkecil hati Udah ditolak ya udah Cari yang lain Minta lagi Toh kita itu Dapat kesempatan sekali Eh bukan sekali ya Istilahnya itu Maksimal 5 kali 1 kali periode gitu loh Untuk request sample Misal Kalian hari ini request 5 sample Oke Semuanya mungkin masih menunggu Nah kalian request sample lagi enggak bisa Nanti kalau ada 1 yang ditolak Berarti kan masih ada jatah 1 lagi nih Kalian request sample lagi Itu bisa Atau mungkin udah disetujui Barangnya udah nyampe Dan udah kalian bikin videonya Nanti teman-teman request 1 sample lagi Itu juga bisa Pokoknya yang gantung ini Enggak boleh lebih dari 5 Kalau 5-5 nya udah beres Langsung request 5 lagi Juga enggak masalah Ya Jadi enaknya TikTok itu seperti itu Kita bisa komunikasi dengan sellernya Kita bisa negosiasi Minta komisi nambah pun juga bisa Dan lain sebagainya Sebagai contoh ya teman-teman ya Di akun saya ini Ada yang ini nih teman-teman ya Di akun saya ini yang di bagian Sorry Di ini Awalon ini Orang lain mungkin ngelihat produk ini Komisinya 5% Nah saya berusaha negosiasi Kepada pemilik akun ini Bukan pemilik Keselernya Bisa enggak saya dapat komisi 10% Saya bikin videonya banyak loh Dan saya juga Penjualannya juga bagus Di jam tangan yang satu ini Masa sih enggak boleh Dapat 10% Akhirnya dikasih sama mereka Komisi 10% Nah kayak gitu Itu enaknya TikTok Kita dapat fasilitas-fasilitas Seperti itu Contoh ini juga ya Kalau orang lain disini Dapatnya 10% Saya dapatnya 15% Tapi ada juga tipe seller Yang kayak gini Saya dapatnya itu Berupa uang tunai Di akhir bulan Totalan belakangan Ya saya dapat 5% tambahan Dari apa yang saya jual Ya Ngerti enggak maksudnya Jadi ini kan produknya Kan ini produk dari brand Rapatek ya Teman-teman ya Dari brand ini Nah nanti di total Dalam satu bulan Saya ngejual berapa produk-produk mereka Nah nanti saya dapat tambahan 5% komisi tambahan Nah itu enaknya Jadi macam-macam ya Strateginya Jadi ini tuh Kayak semacam kita Mikirnya bisnis aja Saya lebih enggak mikir Sebagai konten kreator Di TikTok ya Tapi saya lebih kepada Bisnis aja di TikTok Saya bikin video promosi Nanti kalau ada orang yang beli Dari link saya Saya dapat jatahnya Ya Kita akan cek ya Ini Kalian bisa lihat ya Udah naik lagi Udah 17,9 Dan disini Kalau kalian bisa lihat Kreator teratas Nah ini kalian bisa cek sendiri Ini bukti bahwa Saya gak cuman ngasal ngomong Disini Alhamdulillah Saya udah top 27 nih teman-teman Ya tuh Nomor 27 Kreator dengan penghasilan paling tinggi Nah disini juga teman-teman bisa lihat ya Disini ada banyak banget Kalau misalnya kalian Iseng-iseng klik-klik disini Ada beberapa yang Jualan case itu juga Ada yang masuk top 100 Tapi biasanya nanti Sore-sore itu baru masuk Ya Disini ada Sebentar Tadi tuh saya kayak ngeliat Orang yang jualan case juga deh Cuman gak tau Dimana Apakah sudah turun Peringkatnya Atau gimana nih Banyak Rata-rata banyak-banyak Yang untuk top 20 itu Rata-rata yang jualan HP ya Karena jualan HP itu kan Gede Tapi komisi mereka kecil Jadi kalau dibandingkan Yang kayak Saya kayak gini Mas Berto Dan Mas Adli gitu ya Meskipun peringkatnya Di bawah-bawah Tapi bisa jadi Ngalah-ngalahin komisi orang-orang Yang ada di peringkat atas Kayak gini Karena mereka komisinya kan 1% biasanya buat HP Ya seperti itu teman-teman ya Jadi Disini Kalian bisa Nyoba dan belajar Cari tau Apa yang cocok buat kalian Karena setiap orang itu Ada Hal yang membuat mereka Gampangnya Ada orang yang Bikin case Review case Lebih gampang Ada orang yang Review TWS itu berasa lebih gampang Ada orang yang Review tisu itu Jauh lebih gampang Nih Review tisu disini nih Rata-rata tuh Tisu 1 Tisu lagi 1 Nomor 14 Tisu lagi Yang jualan tisu Banyak banget guys Dan mereka untung-untung semua Dan masuk peringkat yang ada disini Oke Semoga apa yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Terima kasih ya Semoga sukses selalu Buat teman-teman Dan Ya Teman-teman Harus semangat Harus Fokus Pada apa yang teman-teman kerjakan Karena semua ini Bukan sesuatu yang Instant yang bisa kalian Dapatkan Tapi memang butuh proses Yang panjang Tapi yakinlah Percayalah Pasti akan berhasil Berdoa aja terus Yakinlah Sama pertolongan Allah Yakinlah Sama usaha Dan rezeki kalian Jangan sedikitpun Meremehkan Atau Berburuk sangka Bahwa rezeki kalian Sedikit Rezeki kalian Gak ada disini Jangan Tapi yakin aja Pasti kalian dapat sesuatu disana Insya Allah Semuanya akan dapat Hasil yang maksimal Amin Amin